Tutorial Batik Simetris pada Unseries Buka gambar yang mau di-thrash, tentukan ukuran gambar. Di sini layar worknya 1200x1200 pixel resolusi 254. Potong gambar simetris pada sikel property dengan klik F8 yaitu 600x600 pixel klik OK. Buat layar baru untuk membuat thrash. Buat thrash setengahnya saja yang nanti akan di-copy. Klik tool Curve pada menu atas, untuk meng-copy motif yang sama dengan posisi berbeda seleksi motif dengan tool monofil. No copy klik mouse kanan sampai bentuk pointer mouse plus F, seleksi area motif yang akan di-copy kemudian tekan enter tekan L lalu tekan O posisikan pada area yang dipilih lalu klik. Lanjutkan thrash dengan tool Curve. Terima kasih telah menonton! Untuk Curve dold 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 tekan Z lalu ganti solid dengan dot round. Pada S titik dipilih angka 4. H titik T12, 12 terapkan. Terima kasih telah menonton! Kemudian kembali membuat thrash solid ubah pada tekan Z ubah solid ukuran H titik T5, 5 terapkan kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian pindah layar warna merah ke paling bawah kemudian untuk membuat warna hijaunya. Klik expand dot pilih warna merah isi angka 20 kemudian ok. Pindah layar warna merah tadi ke paling bawah untuk mengganti warna tekan N. Setelah selesai setengah gambar kemudian save. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buka file yang kita save tadi putar dengan tool anti-clockwise rotate 90 degree 2 kali klik. Kemudian geser file hingga terbentuk dua jendela. Lalu tarik file yang sudah kita putar tadi ke file pertama, kemudian sempurnakan bagian-bagian yang kurang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Layar 1 dan layar 2 digabung klik dengan gambar rantai. Layar 1 dan layar 2 digabung klik dengan gambar rantai. Buat layar baru taruh di bawah layar. Kemudian seleksi area dengan tool magik untuk mengisi warna hitam setelah itu merger lagi save file. Buka file yang disimpan tadi putar dengan tool left right mirror kemudian tarik ke file pertama tadi. Begitu seterusnya sampai mendapatkan gambar simetris yang utuh, sempurnakan bagian-bagian yang kurang. Terima kasih telah menonton! 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 Lalu membuat isen, pada dasarnya sama cara membuatnya dengan bagian induk tadi. Setelah jadi lalu kita repeat dengan tool repeat tentukan angka yang tidak melebihi area motif induk. Lalu tarik ke motif induk disesuaikan dengan contoh gambar yang ada. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!